Halo guys, balik lagi dengan gue Asta and welcome to Coffee Shop Tycoon Oke, hari ini kita akan ngebuat kopi guys Oke, gue gak tau kita ngebuat apa ngejual Kayaknya ngejual deh, soalnya ada shopnya disini Jadi kita hari ini akan menjual kopi Gue secara pribadi, gue pecinta gila ama kopi Gue bisa minum 3-4 gelas per hari Ini serius, ini beneran Gue bener-bener bisa mencium bau kopinya Gue bisa ngerasain biji kopinya di mulut gue agak lebay sih Tapi emang kenyataan, gue suka banget Jadi ini game hampir mirip kayak game Death Tycoon Kalau kalian ingat, gue pernah mainin game Death Tycoon Jadi, so langsung aja kayaknya kita play Welcome to your new coffee shop Before you can start, you need a name for it Oke, namanya Super Badass Coffee Gak bisa, gak bisa Mentok cuma 12 karakter Penghinaan, lo gak hitung Starbucks Coffee itu berapa panjangnya, ha? Oke, Badass Coffee Cukup gak? Kurang E-nya, satu Ah, gak usah pake spasi Begini aja Oke, select your branding Wuuuh, ada lambang Jacksepticeye pula Terus ada Unicorn Gue mau Unicorn Unicorn lucu ya? Iya, Unicorn aja Kayaknya sih, gak deh Santa aja lebih lucu Halo entrepreneur Welcome to the world Of hot coffee and delicious muffins Bababababada Sorry, I love muffins Kenapa lo suka muffins? Ha, Mr. Danger? Oke, lo lagi makan Lo mau jelasin gue tutorial Apa lo mau makan? Building a coffee shop from scratch It's not an easy task But, don't freak out I'm here to help you Just give me some muffins Nom, 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 nom Dia lagi makan loh guys Hah? Emang gue beliin lo muffins gitu That was delicious Oke, so first things first In order to start You need a working station Gue butuh yang namanya Working station Click the icon with a counter Di mana? Di bawah Oke, makasih This is the store You can buy decoration For your coffee shop Furniture And working station Buy a place The starter station Oke, so ini Gimana caranya? Taruh Oh, begini Ya, taruh sini aja Why not? Awesome Working station allow you To hire employees The numbers of employees Oke, kita bisa nge-hire Pekerja Employee you can hire Depend on your working station Jadi jumlah pekerja Yang kita bisa kerjakan Itu tergantung dari Working station kita Kalau working station kita gede Kita bisa hire banyak orang Seperti itu Working station also Define how many machines Oke Jadi working station juga Menentukan berapa banyak Mesin yang bisa kita taruh Seperti itu Katanya sih I don't know Next, maybe I'll go find a muffin But before you must hire An employee Click the icon This one Kita harus hire pekerja guys Dude, gue ada 38 ribu loh 40 ribu Awalnya kenapa? Gue gak langsung Beli kopi aja yang banyak ya Kenapa gue harus buka toko? Ya, namanya Bisnis Oke Sorry creating Ada barista Ada service Ini apa nih? Maksudnya apa nih? What Is this? Gue gak payah duit coy Maksudnya 30 ribu Bangkrut gue Barista Barista itu Tukang yang ngebuat kopi Kayaknya Service itu yang Tukang servisnya Sepertinya sih Gue sih nebak doang Gue kurang 20 ribu loh Mau rekrut orang aja Butuh 20 ribu Oke Namanya Melody Blue Oke Gue gak tau gimana Pronouns ya Dia barista Barista 67 Service 33 Speed 52 Ada Frederica H-Horn Nama lo bagus nih Barista 51 35 47 Gajinya 600 Ini 700 Gue gaji yang paling gede aja Ha We almost done We need some machine To start making coffee Click the machine icon Oke Kita butuh mesin To start making basic coffee You buy a grinder Grinder itu yang Ngenumbuk Ngenumbuk Biji kopinya An airpot Airpot itu Thermos And a brewer Brewer itu yang ngebuat Dari biji kopinya Udah ditumbuk itu Jadi kopi Seperti itu Jadi gue beli 3 ini kah? Harganya 1 ribu Oke 2 ribu Seribu Hell ya I love the shiny machines But we need to know Which coffee to prepare Click the icon coffee Oke Jadi kita butuh Resep Gue harus research Oh ini udah kayak Game Dev Tycoon banget Gue cuma bisa bikin Regular coffee Why? Gue mau Latte Gue mau Frappuccino Gue mau Americano Masa gue gak bisa There's two types Regular coffee Which you need to brew And espresso For now let's just Oh iya gue mau espresso juga Gimana dong Jadi gue harus order 1 pound of coffee Will be enough To prepare 20 cups Oke jadi 1 pound Biji kopi Itu bisa Bikin 20 cup Dan harganya 2 ribu Berarti 1 cup 100 dolar Gitu Lo ngerampok Anjay Lo ngerampok Kalau lo bikin kopi Harganya 100 dolar Per gelas Whatever Terserah Gue beli yang Gue gak bisa ke bawah Ketutupan Ama lo Gimana cara Ngilangin lo I don't know Fuck it Gue beli yang dark Your coffee supply Will take time 30 detik Oke 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 Gue gak paham lo Ini kompleks lo Game nya Awesome We have fresh coffee ready Oke Open Yay Oke Batas coffee Saatnya dibuka Wow Customer pertama Leta Hoepner Lo gue kasih gratis Kalau bisa Holy mermaid 800 bucks For a drink 800 dolar Buat 1 cup Ini kayaknya gue tinggal Di Zimbabwe guys Lo tau Zimbabwe Kenapa Kenapa gue bisa bilang Negara itu Karena Zimbabwe itu Apa Satu kertasnya Satu uang Kertasnya aja Udah sampe Jutaan dolar Gitu Itu lo baru bisa beli beras Dolar Zimbabwe Bener-bener Inflasi duitnya Parah banget Kalau Zimbabwe Gue udah week Kedua aja lo Satu customer Ngebuat kopinya Satu minggu guys Oke lo pesen hari ini Minggu depan Baru dapet lo Jadi gue nunggu aja Gue gak bisa cepetin Gitu Spasi Pause Oke Spasi itu Pause Ini cepetin Ya Hell ya Graham Sebastian Alexis Risoner Lo suka ke Alexis Pasti Gue tau Jadi apa nih Gue harus Hot coffee Gue berarti harus Reputasi Gitu Oke Jadi setiap kali Ada emoji smile Gue dapet reputasi Gitu Ya Why not Jadi gue nungguin aja Sambil minum kopi Gue juga minum kopi Gue main game kopi Gue minum kopi Seperti itu Spring is here Cepet banget Gue ganti musim Anjay Uh Kalau spring Gue butuh apa Ice latte Ice coffee Gimana caranya Gue mau dong Gue cuma bisa punya Regular coffee Sekarang Karena Buat ngebuka Gue butuh level 2 Level gue dimana What Kalau pergi Oh coffee Gue abis ya Oh shit Oke Gue harus nge-brew dulu Oke Thank you Thank you Brew 30 detik Come on Come on Come on Please Gak ada customer Oh keburu please Keburu please Fuck Tahan sedikit Lo gak mau Tahan apa Oke Level gue mana sih Ada popularity Popularitas Dekorenting Oh di kanan bawah Level 1 gue Mama Ini ribet ini Ini kalau rame Gimana nih Ini apa nih What is this Oh ini workstation gue Oke Kayaknya gue butuh Airpods 2 deh Oh my god Oh my god Ini rush hour kah Jam-jam sibuk kah Lo liat Pekerja gue See Dia gak buat kopi Dia ngetik Anjay Dari ngetik Dia jadi kopi Kayaknya gue butuh Airpods lagi deh Oke Bentar Pause Gue butuh Thermos lagi Kayaknya deh Basic Airpods Iya hell ya Why not Jadi gue punya dua kan Ya Jadi yang kosong ini Gue bisa ngebrew Seperti itu Yeah nice Terus yang gue pake Yang ini dulu Users Nice Semuanya Berjalan dengan lancar Oke Tokoh kita bakal Terkenal guys Oke Sampai Sampai benua Benua Seberang Seperti itu Sampai planet Mars Your reputation Your reputation has increased Clients will be appear more frequently Remember to keep them happy Hell yeah Nggak lah Gue mau bikin mereka Sedih Emoji marah Semua gimana caranya Kasih air comberan guys Lu jangan kasih kopi Lu sedu air comberan Marah semuanya Drinks prepared with sea salt Are trending Gimana caranya gue bisa dapet sea salt Hah Gue Ini Si salt itu Garam Garam Laut Gitu Emang enak kopi pake garam I don't know Whatever Terserah game Gue gak bisa buka apa-apa Gue masih level A2 coy Oh mama Oke ini brew Ah shit Gue harus order kah Gue kehabisan Oke Ini yang bawah Gue belum liat nih Gue ada blonde Yang blonde lah Lembut Oke Kopinya tuh lembut Hell yeah Terus gue harus nunggu gitu 30 detik Sampai datang Shit kopi gue gak bakal cukup coy Oh no Oh no Oh no Kopi terakhir Oke kopi ready Pause Ngebrew Gak Gak keburu Gue butuh 30 detik Oh I'm sorry Yang proper Oh dapet deh lo Oh ini Waldo De Franco I'm sorry Fuck Keburu Keburu Ih Cuma beda 1 detik doang Anjay Buy an espresso machine Gimana caranya gue beli espresso machine How How This one Level 2 semuanya Ya level 2 anjay Terus ngapain lo keluarin Apa questnya disini Kalo gue belum level 2 Oh gue mau beli meja guys Beli meja buat orang pacaran gitu Taruh sini Nggak 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 perlu dirotasi Rotasi Begini Kenapa gue cuma bisa taruh disini Kenapa gue nggak bisa taruh disini Kan lingkaran Mejanya Nah Terserah gamenya lah guys Oke Mahal banget tuh kursi 2 ribu Kursi apaan anjay Oke Normal mode Yeay Oke ada yang duduk Gue kira nggak ada yang mau duduk gitu Gue tadinya mau naruh di sebelah sini Biar gue bisa ngeliat keluar gitu Pemandangan Yeay Gue level 2 Harusnya Ice coffee Yes Why not Kita research sini Gue research americano Gue research espresso Gue research Latte Oke Duit gue 7 ribu Masih banyak Gue masih kaya kok Tenang aja Gimana caranya Gue kayaknya harus order See Bener nggak Untung gue ingat Gue butuh Banyak ini Gue beli yang 4 ribu aja kali ya Why not Why not Berjalan dengan lancar sekarang Semuanya Coffee gue bener-bener Udah mulai terkenal Nggak ada yang mau report gue gitu Reporter gue Apa Interview gitu Coffee is ready Yeah I know I know I know Interview gue gitu Koran ini Coffee terkenal banget Sampai antariksa The market has normalized Emang sebelumnya nggak normal marketnya What? I don't know Nggak ngerti Uh Gue bisa taruh cookie Uh Enak banget tuh cookie Uh Lu suka cookie guys Gue suka banget sama cookie Cookie cake Segala macem tuh Enak banget loh Uh Wih Hell ya Hell ya Lu pasti semua pada seneng deh Makan cookie Sambil minum kopi Oh my god Itu Nggak Apa Nggak bisa lu sebut pagi Kalau nggak ada hal seperti itu Bener-bener Gue paling suka Pagi-pagi Jalan-jalan Ke Starbucks gitu Kok lu pergi? Why? Ah shit Gue nggak ada kopi lagi Brew ini Gue nggak bisa nge-brew lagi No Oh iya dong Keburu dong Keburu dong Fuck Nggak keburu lah pasti Oh 10 detik lagi A famous TV show called The Great Friends Want to use your coffee shop for their show You will earn 4.127 Hell ya Kopi gue mau masuk TV guys Mau dipakai Gue dapet 4.000 Gue dapet gilet kenapa gue tolak Ya nggak? Yes Nice Jadi coffee gue dibuat Jadi lokasi syuting Keren banget nggak tuh Coffee bath as coffee Hahaha Oh my god Oh Pantesan Kenapa nggak ada yang mau beli makanan gue Gue belum order makanannya coy Oke Jadi ceritanya Gue cuma taruh logonya doang Ada cookie Eh Tapi cookie-nya gue nggak order-order Hahaha Cuma display Anjay Hahaha Oke I'm sorry I'm sorry I don't know I don't know Gue nggak tau apa-apa guys Gue cuma ngecoba doang Hahaha Jadi selama ini cookie-nya cuma display doang disini Gue liat kok nggak ada yang beli Gitu Oh shit Nggak mau abis Gue harus nge-brew ini Brew sekarang Yes Hell ya Kok lo sedih sih? Lo kenapa sedih? Lo punya masalah? Cerita aja sama gue Kok lo sedih juga? Ini kenapa? Why? 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 Kenapa customer gue semuanya sedih? Ada yang salah kah? Nggak ada yang salah Tuh What? Oh ini pasti Melody nih Melody Lo jangan marahin customer gue Oke? Kok sedih semua? Wait a minute Pasti digini-gini nama si Melody Eh eh coffee Oh Gue jual ice ini kah? Oh iya karena gue udah autumn sekarang Jadi orang nggak suka Loh Emang salah gue? Gitu Kalo gue naro Ice coffee Misalnya lagi musim dingin Gue naro ice coffee Di menu gue Terus ada yang mesen Dia nggak suka Berarti yang salah siapa? Udah tau dingin Mesennya ice coffee Bener nggak sih itu? Oh Biji coffee gue udah nggak segar Udah tua Udah tua Udah old Udah basi Rugi dong gue Berarti gue sebuang ini dong Ah gue beli yang 20 L Gue beli yang ini Langsung Basi Anjay Oke Oke Got it Ngerti gue sekarang Oh pekerja gue level 2 Dan dia mengharapkan gaji seribu Kerja lo aja masih belum bener Lo ngharapin gaji seribu Uh kalo gue mahalin dikit Dia performanya lebih bagus loh Nggak 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 Gue baru ngejalanin ini bisnis Belum sampe 1 tahun Lo udah minta naik gaji Wuh Mama Wuh Gue bisa nge-trendy ya Wait a minute Di pause dulu Sebentar Oh gue bisa nge-trendy ya Oke Mahal sekali Ngelati lo aja 4.500 Wuh duit gue 30.000 Nggak masalah Nggak masalah Gue bisa ngelati lo sekarang Karena dia jago di barista Kita fokus di barista aja kayaknya Mister barista Ya Why not Hell ya Haruska gue Kasih 1 employee lagi guys Hmm I don't know Bentar Gue harus nge-brew ini Makasih Kayaknya gue mau Hire 1 employee lagi deh Bisa nggak ya New employee Gue butuh yang service sekarang Kita interview Duit gue tinggal 6.000 lagi Truman Teachout Dia Gue butuh yang service-nya tinggi Oh ini service-nya bagus 64 Gajinya 800 Tapi kenapa mahal banget Raymond Raymond Jangan mahal-mahal Oke lah Nggak apa-apa Cowok sama cewek Pasangan yang serasi Pasti cocok Kalau kerja sama cewek cowok Kalau cowok sama cowok Berantem mulu Kalau cewek sama cewek apa lagi Wow Bisa jambak-jambakan loh Sekarang winter Berarti Menunya harus yang hangat-hangat semua ya Bener nggak sih Menu gue udah hangat-hangat semua belum Oh baby Semuanya hangat coy Hot 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 We were featured in local newspaper article Expand more client for a few days Oh Gue bakal masuk ke dalam koran Dan Bakal ada tamu Yang banyak Beberapa hari lagi I'm not ready dude Gue nggak siap coy Lo kerja nggak sih Raymond Lo ngapain sih sebenarnya Diem aja yang kerja cuma dia doang loh Tuh Yang ketik-ketik-ketik itu cuma si Melody doang I don't know I don't know guys Lo jangan gabut Lo jangan gabut Raymond lo kenapa sedih Oh shit Jangan ngomong Ini gue udah nggak fresh Masih fresh Masih oke go Why Ada yang salah What I don't care Bodo amat Oke So ya I think that's it guys Untuk episode kali ini Oke Gue bakal akhirin disini Seru banget gamenya Gue suka Ini hampir mirip-mirip Kayak game Death Tycoon Seperti yang gue bilang gitu Tapi Nggak begitu Serumit game Death Tycoon Kok game Death Tycoon itu Udah ribet banget gamenya Kayak ngebuat-buat game Dan segala macemnya Tapi ini nggak serumit itu Main sebentar Lama-lama Lo bakal ngerti Oke So ya I think that's it guys Oke I'm going in this episode Here guys Oke Leave like guys Kalau kalian suka dengan video ini And jangan lupa Untuk dikasih komen guys And I'll see you guys In the next video Bye-bye What is this Hah Boom Yeay Gue dapet moon Haha Gampang banget ini Ini gampang banget Gue ngeliat ada Gumba cewek disono